Secara perlahan kita sudah mulai terlepas dari pandemi COVID-19. Bahkan Presiden Jokowi Dodo telah menyizinkan masyarakat untuk melepas masker di ruang terbuka yang tidak padat orang. Meskipun demikian, dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak jangka panjang, salah satunya pada sektor perekonomian. Atas hal tersebut, pemerintah pusat menjadikan pemulihan ekonomi nasional sebagai salah satu fokus kudijakan di tahun 2022. Dan sejalan dengan program tersebut, pemerintah kota Jambi juga menjadikan pemulihan ekonomi sebagai salah satu isu dan fokus pembangunan kota Jambi di tahun 2022 dan 2023. Sejalan dengan program tersebut, apa saja strategi yang telah dipersiapkan pemerintah kota Jambi dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional ekonomi di kota Jambi, serta stimulus apa saja yang akan diberikan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, semuanya akan kami bahas bersama dalam strategi dan stimulus percepatan pemulihan ekonomi kota Jambi. Bersama saya Hilda Mesri Fadila, inilah langkah besar kota Jambi terkini. Terima kasih. Dari Jambi tahun segera kami kembali menyapa pemirsa Setia Jack TV dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada langkah besar kota Jambi terkini kali ini, yang merupakan episode pertama kita pada hari ini, kami akan membahas mengenai strategi dan stimulus percepatan pemulihan ekonomi di kota Jambi. Dan untuk menjawab pertanyaan di awal, sudah bergabung bersama saya pada hari ini, yang pertama langsung saja saya sapa, ada Bapak Dr. Andes Haji Pridwan, MSI selaku Sekretariat Daerah Kota Jambi. Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama kami pada hari ini, Pak. Dan selanjutnya ada dari Kadis Disperindah, ada Pak Yonheri, SPME. Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama kami, Bapak. Dan yang terakhir, dan salah satu wanita hebat, ada Ibu Haji Mursida, SPD Selaku, Camat Pasaran. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda, sudah hadir pada hari ini, Bunda. Dan dialog kita pada hari ini memang cukup menarik sekali, membahas mengenai strategi dan stimulus percepatan pemulihan ekonomi. Dan mungkin saya mau ke Pak Ridwan terlebih dahulu, Pak. Mungkin boleh disampaikan, Pak, mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi, Pak. Khususnya tahun-tahun ini seperti apa sih, Pak? Apakah pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Kota Jambi atau seperti apa, Pak? Mungkin boleh disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Binta Umat Kadis Perindah, Camat Pasar. Dan keluarga besar atau pemirsa Jek TV sekalian yang hadir. Untuk pemerintah Kota Jambi, ya memang dampak dari pandemi COVID yang kita alami hampir 2 tahun, sejak tahun 2020 sampai 2021, ya semua daerah mengalami hal tersebut. Dan ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat 2 tahun kebelakangan kemarin. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pasca pandemi COVID tahun 2022 ini, ya pemerintah Kota Jambi berupaya semaksimal mungkin menggerakkan ekonomi masyarakat kembali, supaya kembali normal pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID. Intinya JG seperti itu. Dan daerah-daerah, khususnya Kota Jambi ini kan pusat pertumbuhan dan ekonomi. Dalam Provinsi Jambi juga, seluruh kabupaten, kota itu pasti masyarakatnya mencari kehidupan juga, mencari rekreasi, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain. Pasti ke Kota Jambi, terutama pada saat weekend, pada hari-hari libur, mungkin hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apalagi kalau ada libur panjang. Pemerintah telah membuka seluruh luasnya pasca pandemi COVID ini, ya memang dampak kepada masyarakat pada saat itu sangat-sangat, kita sangat sedih sekali ya. Karena masyarakat tidak bisa berjualan, berusaha, dan lain-lain. Banyak PHK di mana-mana, putusan hubungan kerja, dan lain-lain. Dapatkah yang disampaikan juga, khususnya masyarakat yang di Kota Jambi ini, bergerak di bidang UMKM itu hampir 59-60 ribu. Mungkin sebelum pandemi COVID ada 14 ribu. Ini tidak akibatkan mungkin dari putus hubungan kerja, dan lain-lain. Maka pemerintah, kota pada saat ini membuka seluruh luasnya kepada masyarakat untuk berusaha, menghidupkan kembali ekonomi masyarakat di Kota Jambi ini, membuka tempat-tempat usaha, termasuk juga tempat-tempat wisata, hiburan, dan lain-lain. Kita membuka kan seluruh luasnya. Pemerintah mengambil langkah-langkah, tidak semata-mata. Pemerintah memberi sarana dan terasarana juga, tapi memberi edukasi kepada masyarakat, masyarakat yang terdampak dari pasca pandemi tersebut. Seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat, kita melalui Bank 9 adalah bantuan yang sifatnya bergulir, tanpa agunan yang sangat-sangat memudahkan. Termasuk bantuan dulu ada 2-3 juta, ini bisa sampai 5 juta masyarakat UMKM mendapatkan itu. Tapi menurut prasarat-prasarat yang tidak memberatkan pada masyarakat. Kemudian ada kebijakan bantuan langsung tunai, melalui mungkin dari perindak ataupun kooperasi, yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak cara. Di kooperasi juga kita memberi bantuan juga, sarana-prasarana masyarakat yang mau berusaha. Jadi ini tidak tempat-tempat juga tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama dunia usaha. Ada program-program CSR yang kita bantukan melalui forum CSR untuk masyarakat uskin. Dan ini merupakan kumpulan dari para dunia usaha untuk meringankan masyarakat. Jadi tanggung jawab bersama masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Itulah upaya-upaya pemerintah pascaan lebih komplit ini untuk menggeliatkan ekonomi. Sekarang kan sudah-sudah buka ya, kaferi naik, kaferi day, nanti juga ke depannya. Seperti di camat pasar, naik maket gitu ya, pasar malam dan lain-lain. Perindak juga membuka suatu kesempatan kepada masyarakat untuk ya terutama di pasar-pasar tradisional dan lain-lain. Nanti secara teknis kan bisa dijelaskan Ibu Camat juga, dan juga Pak Kadis Perindak. Itulah upaya-upaya pemerintah kota dalam memulihkan ekonomi. Jadi tanggung jawab kita bersama. Dapat saya sampai juga, kondisi masyarakat kota Jambini sampai 750. Pada saat siang hari, pada saat weekend, itu bisa sejuta lebih. Dari kabupaten dan lain-lain, termasuk juga dari daerah tetangga dan lain-lain. Pergi mencari hiburan, mencari pusat-pusat hiburan korekerasi, khususnya di kota Jambi. Pemerintah akan membuka peluang-peluang itu sehingga masyarakat bisa berusaha. Itulah. Seperti yang dilakukan oleh camat pasar juga, naik maket itu. Jadi tidak tertumpu usaha itu mungkin di tempat-tempat tertentu seperti di Tungu Keris, di rekreasi dan Ossipin, dan kita akan membuat objek baru. Sehingga ekonomi tersebut menggeliat dengan baik. Kira itu. Baik. Jadi untuk dampaknya sendiri, pasti berdampak signifikan, Pak Ayah, terhadap ekonomi di kota Jambi. Tapi seperti yang telah disampaikan, sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi. Yang mungkin nanti bisa kita tanyakan langsung kepada Disperindak dan Camat Pasar. Mungkin saya mau ke Pak yang terlebih dahulu, Pak, selaku Kepala Disperindak, terkait seberapa besar pengaruh pandemi ini terhadap bidang industri dan perdagangan, dan apa saja upaya yang telah dilakukan Disperindak kota Jambi, Pak. Terima kasih, Mbak Hilda. Jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa kota Jambi ini memprioritaskan pembangunannya di bidang perdagangan dan jasa. Dan itu juga tercermin di dalam visi-visinya, Pak, oleh kota. Nah, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, 2 tahun lebih, memang seluruh roda perkonmen kota Jambi yang mayoritasnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa tentu terkena imbas dari COVID-19 ini. Setelah 2 tahun kita lalui, tentu kita sepakat untuk pulih bersama dan bangkit bersama. Nah, tetapi ketika ada dari pelaku usaha, masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19, tentu pemerintah kota Jambi membuat strategi-strategi dan juga melakukan stimulus-stimulus untuk mempercepat pulihnya ekonomi masyarakat ini. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekda banyak strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Jambi. Nah, tentu di sisi perdagangan sendiri kita bukan hanya memberikan stimulus yang berupa stimulus fiskalnya, tetapi kita juga lebih banyak memberikan stimulus yang bersifat menfiskal, utama perkaraan-perkaraan pemerintah. Misalnya, kita melakukan penguatan atau peningkatan kapasitas daripada pelaku-pelaku usaha itu sendiri. Baik itu melalui peningkatan keterampilan, kemudian memberikan akses terhadap pemasaran, nah, begitu juga berupaya untuk meningkatkan omset-omset penjualan yang selama ini sedikit terkurut selama pandeminya. Nah, misalnya kita meningkatkan keterampilan ini melalui pelatihan-pelatihan. Jadi, baik pelatihan yang kita laksanakan sendiri maupun pelatihan yang bekerjasama dengan beberapa institusi pelatihan di luar kota Jambi. Nah, itu untuk meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya. Kemudian juga kita tidak terlepas dari upaya bagaimana meningkatkan omset penjualan dan di pelaku usaha yang selama ini sedikit terkurut. Kita mencoba melakukan fasilitasi membuka berbagai bentuk pasar yang bisa kita lakukan, terutama di kota Jambi. Contoh tadi seperti yang dilakukan oleh kota Jambi yang disampaikan Pak Sekda, kita juga dibantu oleh Jambat Pasar membuka yang namanya Jambi Night Market. Kita juga membuka yang namanya bazar-bazar lokal maupun mengikut sertakan para pelaku usaha kita untuk mengikuti bazar-bazar UMKM di luar daerah Jambi. Nah, dengan sendirinya baik itu dari sisi upaya mengkompetitifkan produk mereka di luar kota Jambi maupun berupaya untuk memperluas omset penjualan itu kita lakukan. Termasuk sebenarnya dengan berbagai pusat perbelanjaan seperti mall termasuk dengan Jamtos ini sendiri. Jadi kita melakukan upaya agar pelaku-pelaku usaha UMKM kita itu bisa mempunyai akses untuk pemasaran di gere-gere medren seperti yang ada di Jamtos ini. Bukan hanya di Jamtos tetapi juga dengan pusat-pusat perbelanjaan lain. Jadi banyak langkah yang sudah kita mulai dan terus akan kita laksanakan agar keterpurukan para pelaku usaha kita selama pandemi ini bisa kita pulih bersama dan bangkit bersama. Kemudian terhadap masyarakat selaku konsumen yang juga terdampak setidak-tidaknya terdampak terhadap daya beli masyarakat. Jadi kita juga melakukan berbagai apa namanya stimulus baik itu melakukan operasi pasar kemudian melakukan peningkatan daya beli dengan melakukan pasar murah. Nah yang paling terkini ketika kita melakukan seremoni hut Kota Jambi juga kita mengajak semua pelaku usaha untuk melakukan diskon termasuk yang dilakukan oleh Jamtos pada hari ini. Jadi kepada masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan keperluan secara hari itu juga diberikan diskon ini dalam rangka memberikan stimulus terhadap bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat yang terpuruk selama pandemi ini. Itulah kira-kira berbagai strategi, program dan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi tidak hanya stimulus dalam bentuk fiskalnya atau uangnya tetapi juga dalam bentuk program. Tadi banyak sudah stimulus dalam bentuk uangan yang disampaikan Pak Sekda yang diberikan melalui Bank Jambi melalui beberapa OPD terkait berupa program yang tidak kalah penting agar usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan di masa mendatang juga kita perhatikan. Berkali itu beberapa yang telah kita lakukan dan akan terus kita lakukan di Kota Jambi. Demikian Pak. Baik. Jadi dari pemerintah Kota Jambi sendiri memang sudah banyak sekali memberikan stimulus seperti yang telah disampaikan tidak hanya dalam bentuk uang saja Pak ya tapi juga dalam bentuk program. dan ada selalu dilakukan pendampingan bagi pelaku usaha atau terlebih bagi pelaku usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19. Oke selanjutnya mungkin saya mau ke Bunda saya manggilnya biasanya Bunda Bunda Mursida terkait ke program Jambi Night Market yang dari tadi sudah disinggung terus tapi Bunda mungkin nanti kita tahan dulu kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. selamat menikmati. Dari Jambi Town Square kami kembali menyapa pemirsa Setia Jack TV Oke baik mungkin kita akan melanjutkan dialog kita atau pembahasan kita seperti yang pada segmen sebelumnya Bunda banyak sekali sudah menyinggung mengenai Jambi Night Market Nah ini menarik sekali Bunda mungkin boleh dijelaskan Bunda konsep dari Jambi Night Market ini sebenarnya seperti apa sih Bunda? Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Jack TV izin Pak Seda Pak Kadis Peringat Nah berbicara masalah Jambi Night Market Nah Jambi Night Market ini sendiri lahir dikarenakan bagaimana masyarakat Kota Jambi khususnya menghadapi COVID-19 kenapa COVID-19 ini sangatlah berdampak luar biasa maka oleh karena itu pemerintah Kota Jambi dengan berbagai cara berbagai inovasi membuat bagaimana ekonomi yang di Kota Jambi ini tetap tumbuh dan berkembang khususnya di Kecamatan Pasar kenapa? karena pasar ini merupakan telah ukur sebagai pusat perdagangan juga sebagai penghasil pendapatan asli daerah Kota Jambi Nah kalau pasarnya tidak bergairah tentu pendapatan kita juga akan menurun maka untuk menghidupkan pasar itu beberapa anak muda milenial membuat suatu terobosan ide maka lahirlah Jambi Night Market ini Jambi Night Market ini sendiri memberi tampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi kenapa? di Jambi Night Market ini kita mencoba memilihat ada 75 tenda tenda ini adalah tenda UMKM-UMKM nah sehingga dari minggu pertama kita membuka Jambi Night Market antusias masyarakat yang ada di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Pasar luar biasa kalau kita kalkulasi setiap penampilan Jambi Night Market kita pukul rata saja 2 juta 1 tenda kalau sudah 75 tenda berarti sudah 150 juta itu kalau kita totalkan 2 juta bahkan terkadang ada 3 juta ada 4 juta nah inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Sadibasa NE beliau sang inovator yang luar biasa memikirkan tidak saja ekonomi bagaimana penmahmunan bagaimana penangguran sehingga ini bisa diatasi nah di COVID-19 ini beliau tidak intinya berpikir beliau membuat suatu kerobosan untuk mengurangi angka penangguran sehingga ekonomi masyarakat itu tetap tumbuh dan berkembang dengan inovasi beliau Pakar Kasih arti Pakar Kasih padat karya kali bersih yang semula masyarakat yang ada di Kota Jambi ini akibat COVID-19 banyak menghitung usahanya maka dibuatlah Pakar Kasih sehingga masyarakat tetap punya pekerjaan dan masyarakat mendapat upah dari sini harapan kita ini tetap berkelangsungan nantinya nah kemudian juga menjawab masalah ekonomi tidak saja melalui Jambi Maik Market ketua Dekera Nasda Kota Jambi Ibu Haji Juliana Pasar baik melalui Dekera Nasda maupun melalui tim penyerang PKK dengan program UP2K Usaha Pelingkatan Pendapatan Keluarga dan UPBKA Usaha Pelingkatan Pendapatan Keluarga dan Sektor nah di bawah kepemimpinan Ibu Haji Juliana Pasar banyak sudah yang dibuat bagaimana semua PKK bisa mendata UMKM UMKM yang tersebar di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Pasar Jambi 4 kelurahan dengan total UMKM-nya lebih kurang 1000 UMKM nah untuk menjawab ini semua kami membuat satu sorong yang diberi nama sorong si dinjauh yang dibuka sendiri oleh Ibu Ketua Timpenerak PKK Ibu Ketua Dekera Nas Ibu Haji Juliana Pasar pada awal tahun 2020 dimana UMKM-UMKM kompor dera di bidang makanan kecil industri rumah tangga dan makanan lainnya ini ditampilkan dalam sorong tersebut nah inilah cara untuk memulihkan ekonomi apalagi di RPJM di Kota Jambi yang berpahan untuk tahun ini dan tahun besoknya bagaimana kita bisa mengulih ekonomi dan meningkatkan pariwisata sehingga pendapatan masyarakat Kota Jambi khususnya Kecamatan Pasar bisa meningkat nah terima kasih juga Pak Sekda yang KLT WP-nya bersama Pak Kadis Perindak nanti ayo luar biasa mensupport Kecamatan Pasar apa sih yang belum apa yang akan dibuat nah inilah sinergisitas kita dengan Jambi terkini Jambi terkini terima kasih baik itulah concern dari pemerintah Kota Jambi ini sangat luar biasa tidak hanya memikirkan untuk pulih tetapi untuk tunggu dengan maksimal dan bahkan ada wacana untuk menjadikan Kota Jambi sebagai pusat dari ekonomi benar gak sih Pak mungkin boleh Pak Ridwan terhadap hal tersebut dan mungkin menanggapi program-program yang sudah diakukan pemerintah Pak pengaruhnya terhadap pertumbuhan di Kota Jambi itu seperti apa seperti program Jambi Night Market bagaimana pengaruhnya terhadap wajib perkembangan ekonomi di Jambi Pak panjang lebar juga oleh Kadis Perindak dan Ibu Camat Bunda sesuai dengan misi-misi pemerintah Kota Jambi sektor jasa dan perdagangan itu terus kita tunggu pendakan untuk ke depannya masa kepemimpinan beliau pada periode ke-2 tahun ke-4 ini terutama di program sektor wisata itu sudah mengeliat sektor-sektor lainnya sudah terpatat tapi masyarakat sudah merasakan itu tidak kesehatan pendidikan koperitas dan lain-lain dan lain-lain kita tanya ke-4 beri pendidikan beliau tahun ke-2 ini yaitu sektor wisata maka sektor wisata itu salah satu untuk melambahkan ekonomi masyarakat untuk ke depannya maka pertumbuhan ekonomi di sektor wisata ini kita tingkatkan maka pemerintah juga pemerintah kota melakukan upaya-upaya dan memperjari jalan-jalan tempat tempat objek wisata selain danau sipil pedestarian yang ada sumantri berada dan bersudir mal ditambah lagi yang pertumbuhan ekonomi tidak terpusat pada kecamatan-kecamatan terpertu saja itu ketemu kecamatan pasar tadi itu ada seperti make market jadi pasar itu kecamatan pasar itu pada malam hari masyarakat bisa berkumpul terutama dengan kaum pendudial dan anak-anak dan itu tadi sudah dilaporkan ada 75 usaha WFKM untuk kedepannya dan itu akan kita tingkatkan akan kita tata kota itu sebetulnya berubah sehingga kecamatan pasar itu merupakan daya tarik dan mungkin untuk kedepannya tidak semata-mata WFKM ada komunitas komunitas yang akan kita pimpulkan, komunitas musik dan lain-lain nanti bekerja dengan buah camat asal termasuk juga dunia separuh wisata akan mengembangkan ini kemarin kita sudah melihat sendiri ada 2-3 minggu ya bunda laksanaan black market itu untuk ke depan akan kita polis kita tatap, taman-tamannya termasuk juga lampu, penerangan dan lain-lain dan kita juga minta warga masyarakat disana cukup peduli maka tahun ke-2 tahun ke-4 periode kedua beliau ini sektor wisata akan ditingkatkan maka juga akan ditatas semua termasuk hutan kota danau sipung, pedestarian maka juga di tempat-tempat lain tempat kumpulan komunitas dan lagi zona-zona yang ada di kecamatan itulah upaya-upaya pemerintah dan kami terus berusaha memperbaiki sarana dan perasama maka ada forum CSR itu adalah membantu pemerintah silakan dunia usia untuk membantu apa tidak semata-mata membantu itu simbako saya tapi membantu sifatnya perasama dan serana kalau kita mengandalkan kemampuan keualangan APBD kita ya upaya pemerintah sekarang ini juga Pak Wali sama Pak Wakok melakukan upaya lebih-lebih tidak dapat perubahan kucuran dari APBN dan kemampuan APBD kita sangat berbatas bantuan dari pihak-pihak luar sangat berdatangan itu salah satu kita yang meyakinkan untuk pihak-pihak luar untuk membantu sehingga kegiatan pembangunan dan pembangunan ini semata-mata nanti untuk kepentingan masyarakat saya sendiri merasakan karena di masalahnya di sini ada satu perubahan yang sangat fundamental 9 tahun ke depan ini 9 tahun ke belakang dan ke depan ini yang dipimpin oleh beliau itu memang sangat perubahan sangat mendasar sekali dan itu bisa dirasakan masyarakat jadi tidak semata-mata masyarakat itu tidak segi pendapatan saja tapi dia untuk mencari kreaksi hiburan apa yang disampaikan dan Rupak Kadis Perindak itu juga benar kita juga membuka green mall yang sangat memudahkan dalam rangka untuk pemerintah kota ini ada penyambi bertabung diskon dan lain banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah kita akan memaksimalkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat untuk ke depannya saya kira-pahal baik jadi satu permasalahan menjawab beberapa permasalahan Pak ya luar biasa sekali dan mungkin saya mau ke Pak Yon Pak untuk inovasi sendirinya dari di Sperindak ke depannya apa kira-kira inovasi yang sudah dipersiapkan untuk mempercepat pemilihan ekonomi kota Jambi Pak ya terima kasih Mbak Hilda jadi tadi sudah kita simpulkan bahwa kota Jambi ini merupakan pusat perdagangan dan jasa jadi hampir sepertiga atau lebih kurang 32,7% itu produk-produk masyarakat itu adalah dari sektor perdagangan dan jasa tentu tidak bisa kita lari dari kenyataan ini dan sebenarnya ketika kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 kita juga mendapatkan hikmah artinya ada kebiasaan-kebiasaan sebelum COVID-19 yang mungkin belum begitu banyak kita lakukan tetapi ketika kita terpaksa menghadapi atau harus menyesuaikan diri dengan suasana COVID-19 kita menjadi membuat kebiasaan baru salah satunya itu adalah belanja online ya jadi mungkin ketika sebelum COVID-19 belanja online ini sesuatu yang harus didorong harus dipaksakan tetapi ketika pandemi COVID-19 kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau kita tidak familiar dengan belanja online nah tentu dengan adanya kebiasaan yang sudah dimunculkan ketika COVID-19 ini akan terus kita dorong akan terus kita kembangkan agar belanja online ini menjadi sebuah kebiasaan terutama dalam kita menjawab apa yang dicanakan oleh Pak Wali itu adalah smart city smart city ciri-cirinya semua harus smart ya semua harus dalam keadaan suasana yang yang penuh dengan sentuhan-sentuhan teknologi nah kemudian kita juga berupaya untuk mengembangkan startup-startup muda yang ada di kota Jambi yang itu bisa menjawab permasalahan belanja online beberapa waktu yang lalu kita melihat ada salah satu apa namanya startup belanja online yaitu payo ke pasar payo ke pasar ini merupakan startup kota Jambi tetapi memang karena ini baru tumbuh tentu apa namanya upaya untuk menyasar seluruh masyarakat kota Jambi masih terbatas tetapi ini terus kita kembangkan agar ini nanti bisa menjadi salah satu andalan di dalam pemasaran berbagai produk kota Jambi jadi dengan belanja online nah kemudian juga kita tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan beberapa daerah sekitar nah beberapa waktu yang lalu walaupun sudah hampir di ujung-ujung pandemi COVID-19 kita mengikut sertakan para pelaku usaha kita di dalam sebuah misi dagang ketika pemerintah provinsi misalnya melakukan misi dagang dengan pemerintah Jawa Timur jadi kota Jambi ikut serta jadi kita juga bisa apa namanya menawarkan opsi-opsi pemasaran produk bukan hanya di kota Jambi tetapi juga di beberapa daerah di luar kota Jambi dan ini akan terus kita lanjutkan bukan hanya kekesertaan melalui pemerintah-pemerintah provinsi dan yang lain tetapi insya Allah di tahun 2022 nanti ya kota Jambi juga akan masyarakat sendiri kegiatan-kegiatan misi dagang ini tentu akan membuka pasar-pasar yang selama ini hanya di kota Jambi tetapi ke depan adalah di luar kota Jambi nah kemudian tadi saya sampaikan kita di kota Jambi ini kan berbeda dengan wilayah-wilayah sekitar artinya di kota Jambi ini berdiri beberapa pusat perbelanjaan yang besar seperti mall-mall hipermarket segala macam itu berdiri di kota Jambi nah kita akan lakukan apa namanya perikatan kerjasama dengan beberapa mall agar mall-mall ini juga menyediakan greg-greg UMKM agar UMKM itu tidak hanya berjualan itu di tempat-tempat yang tidak terfasilitasi modernitasnya itu jadi dengan adanya pasar-pasar modern seperti greg-modern mereka juga bisa akan menampilkan produk-produk yang selama ini sudah diproduksi oleh para UMKM kota Jambi itu beberapa inovasi ke depan yang akan kita lakukan dalam rangka mengembangkan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa demikian baik itu beberapa program yang perlu didorong untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di kota Jambi dan pemirsa kami masih akan mendahas banyak terkait percepatan pembangunan ekonomi jadi jangan kemana-mana tetap di langkah besar kota Jambi terkini selamat datang kembali pemirsa STJTV dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali mengenai program yang diberikan pemerintah kota Jambi dalam percepatan pemilihan ekonomi kota Jambi dan tadi juga sudah kita dengar inovasi dari di Sperinda dan mungkin saya mau ke Bunda Bunda mungkin boleh disampaikan nih apa saja Bunda inovasi di kecamatan pasar dalam membantu pertumbuhan ekonomi kota Jambi boleh Bunda? baik kalau berbicara inovasi yang kota Jambi itu pimpinan kita selalu mengatakan setiap kita harus punya inovasi setiap kecamatan harus punya inovasi maka untuk bidang ekonomi walaupun kita sudah menetap UMKM tadi supaya UMKM-nya resmi legal maka kita wajib membuat izin UMKM kepada peserta UMKM nah untuk mempermudah itu semua kecamatan pasar dengan inovasi jertar jemput antar bagian anak UMKM ini yang tidak punya waktu tetapi belum punya izin mereka boleh menguruskan izin menyiapkan semua perseratan nanti petugas kami yang datang mengambil mereka tidak perlu lagi datang ke kantor camat dan apabila ini sudah selesai semua dan perizinan ini kembali kami antar ke pemilik UMKM nah yang kedua inovasi untuk meningkatkan daripada UMKM ini supaya UMKM ini tidak saja berproduksi tetapi bagaimana produksi UMKM ini bisa memasuki pasar bisa dilirik oleh orang maka kami bekerjasama dengan semua mall-mall yang ada di kecamatan pasar misalnya Hipermark misalnya di WTC misalnya ada di Mandala ada di Tropic nah apa kerjasama yang kami lakukan mereka wajib menerima hasil produk-produk UMKM sehingga UMKM yang bergerak di kecamatan pasar tidak menumpuk produksinya dan produksinya ini bisa dilirik oleh semua orang yang kedua selain dari Jambi Night Market tadi pasar setiap pasar itu selalu orang mencari makanan di pagi hari orang selalu ingin menikmati kuliner maka bersama di Keranasda Kota Jambi itu lahirlah inovasi yang kami beri nama KUPAS KUPAS artinya kuliner pasar apapun yang ingin dicari di pasar untuk sarapan pagi insya Allah bisa dinikmati di pasar gak nasi gemuknya gak lontongnya atau lain sebagainya nah kemudian kembali saya katakan sang inovator itu selalu berpikir supaya tempatnya layak supaya tempatnya bagus maka beliau membangun yaitu bekas terminal Rawasari itu sudah dibangun gedung yang bagus nanti insya Allah Pak Seda ya dalam waktu dekat akan kita tempati disana nanti dipusatkan kuliner-kuliner kas asli Jambi ada disana ada padamaram disana ada engkak ketan ada kue 8 jam dan lain sebagainya disana bisa kita dapatkan nah inilah upaya pemerintah kenapa sesuai dengan motto Jambi Tergini Tergini salah satunya adalah ekonomi maju ekonomi maju sehingga Pak kalau ekonominya maju tentu rakyatnya sejahtera nah kalau yang terakhir itu itulah tadi inovasi 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 tidak ada henti nah itu motto yang selalu beliau dengung-dengungkan nah inilah tugas kami sebagai banghan tentu di bawah koordinator Pak Sekda kami yang luar biasa kami ingin bagaimana semua bisa berinovasi kelurahan bisa berinovasi RT bisa berinovasi khususnya di bidang ekonomi sehingga Pak penulian ekonomi untuk Kota Jambi bisa menggeliat lagi seiring dengan menggeliatnya pembangunan yang dibuat oleh Bapak Wali Kota Jambi saya rasa itu baik itu dia Bunda beberapa inovasi yang dilakukan luar biasa sekali ada Jambi Night Market Jepar ya Bunda ya Kupas Kupas kemudian juga terminal Rawasari yang tentunya kita tunggu bersama dan diharapkan juga dengan adanya terminal Rawasari ini akan membentuk kognektivitas antar wilayah di Kota Jambi dan mungkin saya mau ke Pak Ridwan nih Pak kita sudah melihat beberapa program di Kecamatan Pasar Pak untuk yang kita harapkan pastinya di wilayah lain yang di Jambi juga melakukan program-program yang luar biasa atau inovasi-inovasi luar biasa untuk penyeluruhan Pak di wilayah-wilayah lain di Kota Jambi itu seperti apa sebenarnya Pak program-program yang sudah dipersiapkan terima kasih yang menghormati para pemeriksa Cik Timis kalian Pak yang disampaikan Tadis Perindak dan Ibu Camat Pasar itu Bunda para UPD yang ada di Kota Jambi ini pimpinan silakan mereka melakukan inovatif inovasi yang mereka lakukan sesuai dengan kondisi wilayah kerja mereka masing-masing macam di Sambap Pasar tadi Bunda Tidak 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 pusat perdagangan luar biasa lebih dominan di sana dan pertaniannya tidak ada di sebelah dan silakan itu tumbuh kembang salah satu maka UPD-UPD yang ada selalu perindak UPD-UPD lain berinovasi mencari kreasi dan Alhamdulillah Kota Jambi ini kan banyak inovasinya tidak semata-mata dari berapa UPD tapi seluruh UPD sehingga banyak penghargaan yang diperoleh oleh pimpinan Bapak Wali Pak Waku atas inovasi-inovasi tersebut baik itu dalam program Smart City dan juga menghadapi COVID kemarin pemasaran makanan itu secara online ke tempat di seperindak itu banyak cara itu salah satu inovasi dan segera dus kota ini kan jangkauannya cukup dekat antar kecamatan antar keurahan kalau hal-hal mungkin rapat sifatnya singkat cepat khususnya di kota ini mudah dijangkau nah itulah salah satu inovasi-inovasi inovasi itu tidak semata-mata tanggung jawab kepala UPD ataupun di Bucaman tapi seluruh jajaran pemerintah kota termasuk ASN TKK yang ada ya karena sumber daya kota ini sudah cukup baik dan sudah cukup baik dan lain banyak juga penghargaan yang diterima itu ada reward yang diberikan kepada mereka yang berinovasi atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan terhadap UPD-OPD yang berinovasi makanya kata Ibu Cama tadi khususnya di pasar banyak hal-hal yang belum tidak saja naik market banyak yang bahas masalah kupas kan kuliner pasar dan lain-lain intinya juga seperti itu ini akan dibuka nanti drone opening juga termenai ramas hari nanti itu salah satu bisa terkuling dan disitu tempat transaksi juga tempat bentar muat tempat naik penumpang terminal itu itu perlu ada kuliner di sekitar itu kita minta juga seluruh camat-camat ya mereka juga sinergi mungkin tidak ada di camat pasar ada di kecamat lain tidak ada di kecamat lain ada di camat pasar karena saya bilang dia radius transportasinya cukup dekat jangkauan dan komunikasinya juga cukup dekat masyarakat kota ini sumber daya ini cukup baik jadi komunikasi kadang-kadang kita menyampaikan kepada masyarakat itu dengan edukasi bimbingan dan lain-lain itu ya lebih memahami dan dimengerti mereka saya kira itu jadi intinya kami juga kepala UPUDU yang ada selaku pembangunan pimpinan dalam peninggaraan pemerintah dan pembangunan ini dan pemberdayaan masyarakat ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Indonesia ikut peduli masyarakat ikut peduli pemerintah itu bukan tanggung jawab pemerintah jadi semuanya bergerak sama-sama satu sinergi dapat juga kita semangat makan instansi vertikal juga cukup membantu apalagi sekarang ini kita sudah buka mal pelayanan publik itu lebih memudahkan memudahkan pelayanan terpusat jadi masyarakat tidak bertanya-tanya lagi sekalipun transportasi dekat antara kecamatan dengan mal pelayanan publik kita dibuka semua proses perizinan terpadu disana jadi mudah-mudahkan komunikasi pelayanan kalau ada hambatan bisa dikomunikasikan di situ banyak hal-hal yang sudah melakukan orang-orang dalam ulang tahun pemerintah kota dari hari jadi tanah perimpus akobatua ini banyak yang dikeluarkan ide-ide inovasi dan 9 tahun kepemimpinan Pak Wali itu banyak pembangunan-pembangunan strategis yang sudah kita laksanakan itu pun dirasakan oleh masyarakat tidak kami juga OPD ibu-ibu para pemerintah sekalian termasuk jika pihak media merasakan itu ya nongkrongnya biasakan di pedestarian ya kan nah itu itu merasakan jangan sedirman termasuk juga dan besok kita akan memasuki paripurna sedang setengah paripurna yang akan kita laksanakan terus ya pembangunan ini terus kita laksanakan dan berkelanjutan inilah juga seperti itu jadi masyarakat bisa merasakan dan kami sangat merasakan sekali masyarakat sangat-sangat merasakan ada perubahan yang sangat strategis terhadap pembakunan khususnya di kota Jambi jadi kita merupakan barometer kota ini tidak bisa lagi kita bisa sudah sejajar dengan kota-kota Palembang Pakan Baru kota-kota besar yang ada di kota Jambi saya kira itu dengan kepemimpinan beliau terus melakukan gerakan perubahan-perubahan yang berdasar dan kami juga Kepala UPD saya juga selaku sekretaris daerah kami juga diberi apa itu kesempatan untuk berinovasi salah satunya tadi kata Ibu Camat Pak Kadis Perindah setiap UPD itu harus berinovasi dan itu difafarkan di depan pimpinan setiap tahun diberdaya dokumen anggaran setiap UPD apa yang dilakukan apa yang belum dilakukan program selanjutnya itu salah satu jadi mereka juga harus menguasai apa yang akan dikerjakan akan dilaksanakan terutama untuk pemberdayaan masyarakat anggaran yang ada itu semata-mata sekian persen untuk masyarakat ya saya kira itu sekedar tambahan dari kita baik ya saya sebagai masyarakat sendiri Pak memang benar kata Bapak dapat merasakan kerjanya Pak dari sembilan tahun kepemimpinan Bapak Fasya dan semoga kita harap tidak hanya berhenti di sini Pak ya kota Jambi akan terus maju bertumbuh menjadi kota yang lebih baik mungkin saya mau ke Pak Ion Pak ini agak menyinggung lagi kembali ke tapi kita diketahui Pak selama pandemi Covid ini Pak banyak sekali anak muda nih Pak yang berinovasi membentuk UMKM UMKM dan tentunya kita berharap bersama inovasi atau produktivitas dari anak muda ini tidak hanya trend selama pandemi saja tapi bisa terus berlanjut jangka panjang Pak lalu dari disparindak sendiri apakah ada pendinaan bagi inovasi-inovasi dari anak muda khususnya di UMKM Pak sebagaimana Pak ya terima kasih jadi kita menganggap ya dengan adanya pandemi Covid-19 itu sebagai mementum ya mementum kebangkitan nah ternyata memang setelah kita melalui Covid-19 banyak sekali ya anak-anak muda yang kreatif yang tumbuh dengan berbagai jenis UMKM-nya ya salah satu tadi yang disebutkan ada jangpinan itu memang semuanya ide-ide anak muda jadi kategori umurnya adalah 30 tahun ke bawah jadi tidak ada yang sudah sudah meningkat uzur itu tidak ada dan mereka rata-rata kreatif tetapi yang perlu kita waspedai seperti yang sampaikan tadi jangan sampai ini hanya sebatas trend ya kita menginginkan agar ini sebagai mementum yang terus berkelanjutan apa yang harus kita lakukan kita harus melihat bagaimana hulunya bagaimana hilirnya artinya di hulu ini kita harus menyiapkan apa yang mereka butuhkan tentu mereka butuh ketampilan tentu mereka butuh suplai bahan baku misalnya ketika nanti ada sebuah UMKN yang ditolak oleh anak muda katakanlah yang bergerak di bidang makanan bahan bakunya apa kita harus menjalin kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitar kita apakah itu misalnya petang hari morajambi termasuk sampai ke merangin seperti kita tahu misalnya kita tidak bisa membudi berdayakan kopi di kota Jambi tetapi kopinya ada mungkin di jangka mungkin ada di kerinci sana tetapi mereka akan memasuk adalah usaha-usaha kopi apa namanya KP-KP kopi yang ada di kota Jambi nah ban bakunya yang harus kita jamin itu tetap tersedia nah kemudian tadi keterampilan yang harus kita lakukan pelatihannya kemudian di hilir ini jangan sampai pemasarannya tidak ada kalau untuk misalnya anak-anak muda kita tidak hanya menyediakan pasar dalam bentuk misalnya pasar-pasar yang konkret ya apakah mal apakah pasar-pasar yang lain tetapi dengan membuat pasar-pasar berbentuk apa namanya tempat-tempat wisata seperti seperti disampaikan oleh Pak Seda tadi Pak Wali sudah berupaya menyediakan ada namanya Pedestrian Sumantri Borjonegoro ada Pedestrian sekarang Pedestrian Sudirman dan itu adalah tempat-tempat yang representatif bagi anak-anak muda kita untuk terus melanjutkan keberlangsungan daripada usaha-usaha yang telah mereka rinti selama ini dan kemudian kita juga tetap membangun nanti komunitas-komunitas agar di dalam komunitas ini semua pertukaran informasi itu bisa dilakukan Alhamdulillah Kota Jambi sudah menunjukkan upaya untuk apa namanya bangkit bersama setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini ini yang kira-kira Mbak Hilda Baiklah Pemirsa kami akan brexit jenat dan kami akan kembali jadi jangan kemana-mana tetap di langkah besar Kota Jambi selamat menikmati Baik Pemirsa tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dan juga menjadi segmen penutup mungkin langsung saja saya akan boleh untuk masing-masing narasimu mempersiapkan apa saja humbawan mungkin atau pesan sebagai penutup di segmen ini mungkin dari Bunda lebih dahulu Bunda baik sesuai apa yang kita harapkan bersama bangkit bersama buli bersama tentu kita harus bersama-sama nah bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh berkembang tanpa bersama kita tidak bisa nah bersama kita bisa bersama kita kuat ke lurah sama menurun ke bukit sama mendaki yang berat sama kita pikul yang ringan sama kita jingin sehingga kebersamaan dalam memulihkan ekonomi bisa membuat Jambi terkini Jambi terkini di bawah kepemimpinan Bapak Doktor Haji Saripasa ME dan Bapak Doktor Doktor Haji Malana MKM Jambi terkini menjadi Jambi yang lebih oke terima kasih baik yang paling penting bersama ya Bunya ya bersinergi bagaimana itu oke mungkin Pak Eon bagaimana Pak ya terima kasih kita sudah mengetahui bersama bahwa keinginan pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa semua fasilitas serana-prasarana ini sudah dibangun oleh pemerintah Kota Jambi kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi mari kita memahankan semua fasilitas serana yang sudah disediakan oleh Kota Jambi agar semuanya ini bisa mendukung mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa demikian terima kasih baik terima kasih Pak Yon dan terakhir Pak Ridwan mungkin boleh disampaikan sebagai penutup ya terima kasih intinya pembangunan ini sudah dirasakan oleh warga masyarakat juga termasuk statement juga dari warga masyarakat pendatang dan lain-lain yang melihat Kota Jambi sangat perubahan dan perlu kita jaga kita rawat untuk kedepannya kita akan lebih membangun melihatkan ekonomi ini tidak terlalu tanggung jawab pemerintah semata memiliki usaha masyarakat dan komunitas-komunitas lainnya kita rawat kita jaga sehingga sinergi terus berjalan sebaik mungkin sehingga masyarakat dapat merasakan untuk anak cucu kita ke depannya tidak semata-mata kita hari ini merasakan untuk ke depannya demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas sekalian terhati-hati terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik mungkin saya ingin mengutip kata-kata bunda dengan bersama kita bisa melakukan kita bisa pulih kita bisa bangkit dan kita bisa memujukkan visi dari kota Jambi terkini dan sebenarnya kita harapkan bersama ekonomi di kota Jambi membaik dan kota Jambi bisa menjadi pusat perdagangan dan ekonomi tidak hanya di provinsi Jambi saja akan tetapi juga di nasional ya tentu itu yang kita harapkan bersama dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda di rumah dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Jambi Transfer yang telah menyiapkan tempat yang sangat nyaman dan sangat luar biasa pada hari ini untuk kami bisa berdialog dan terakhir kami sampaikan bahwa Jek TV telah beralih dari siaran analog menjadi siaran televisi digital dan Anda dapat menikmati siaran Jek TV pada Anda hanya perlu dengan menambahkan set of box saja dan siaran Jek TV pun dapat Anda saksikan di televisi digital dan misalnya saya Hildo Mas Ravadil mewakilkan kru yang bertugas pandai tundur diri jangan lupa saksikan program-program Jek TV dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat datang di negeri kami negeri benamu Melayu Jambi sepucuk Jambi sembilan lura moto daerah penyatu negeri betanglah hari mengaliri negeri selamat menikmati selamat menikmati